Padangdu dan presenter Tiara Marlin dikabarkan beberapa kali mengusik keluarga Faisal. Sebagai sahabat mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Marisha Ica pun sudah memeringatkan Tiara agar tidak lagi mengganggu mertua Vanessa Angel itu. Namun peringatan tersebut tak digobris hingga membuat Marisha Ica melaporkan Tiara Marlin ke polisi. Dikutip dari Sri Poku, pada selasa 28 Desember 2021, kegeraman sahabat mendiang Vanessa Angel dan Marisha Ica terhadap pedangdut dan presenter Tiara Marlin tak terbendung lagi. Menurutnya, Tiara Marlin terus mengusik keluarga Faisal, mertua mendiang Vanessa Angel meski sudah meminta maaf. Tak main-main dengan ancamannya, pada Minggu 26 Desember 2021, selebgram produk kecantikan itu akhirnya melaporkan Tiara Marlin ke polisi. Yang sudah sampai di Direkturat Risersa Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Senin 27 Desember 2021 siang. Namun batang hidung Tiara Marlin tak kelihatan selama sejam Ica menunggu. Kejengkelan itu disampaikannya melalui Instagram Sorry pada Senin petang. Tak lupa, nama akun Tiara Marlin pun disebut Ica dalam unggahan tersebut. Sebelumnya, Ica sudah mengingatkan Tiara untuk tak lagi mengganggu keluarga orang tua Bibi Ardiansyah. Namun Ica merasa Tiara belum juga berhenti untuk tidak mengusik keluarga Faisal. Maka Ica pun memilih untuk melaporkan Tiara ke pihak berwajib untuk bertemu secara langsung. Dengan tegas, ia bertanya apa kemauan dari pedang dud sekaligus presenter tersebut. Tidakkan itu pun didukung oleh artis peran dan presenter Emma Waroka yang juga sahabat Vanessa Angel. Menurut istri Bagus Suharto itu, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Oke Tribuners, nantikan selebritan setelannya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!